Ya, nggak ada henti-hentinya kalau kita bicara soal YouTube, karena YouTube ini benar-benar menarik. Hampir setiap orang sudah memiliki akun YouTube, hampir setiap orang setiap harinya membuka YouTube. Jadi kalau kita membahas tentang YouTube, saya rasa itu nggak akan ada habis-habisnya. Dan selalu ada pembahasan kalau kita berbicara tentang YouTube, khususnya YouTuber pemula. Ada yang bertanya, Bang, kenapa fitur pelanggannya itu belum dibuka? Kenapa dimatikan? Padahal kan sudah monet dan sudah bisa membuka fitur pelanggan itu. Nah, begini teman-teman. Fitur pelanggan itu adalah fitur yang khusus bagi para subscriber agar mereka bergabung bersama kita dengan biaya-biaya tertentu agar mereka bisa mendapatkan hubungan spesial dengan pemilik akun dengan YouTuber tersebut. Alasan saya belum membuka fitur tersebut. Pertama, saya belum siap. Saya belum siap. Kalau misalnya ada yang bergabung pun, ya apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Apa yang bisa saya berikan untuk mereka? Saya belum siap untuk itu. Lalu, kalau misalnya ada informasi yang penting, yang saya ketahui, itu akan langsung saya sampaikan di video ini. Saya tidak harus membuat sebuah ruangan khusus untuk mengumpulkan para pelanggan-pelanggan tertentu, pelanggan-pelanggan khusus, pelanggan-pelanggan spesial. Karena menurut saya, semua penonton saya di YouTube ini adalah orang spesial buat saya. Jadi saya tidak perlu membuat skat-skat tertentu, ruang-ruang tertentu untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang standarnya seperti ini, orang-orang seperti ini. Saya tetap menganggap siapapun yang menonton video saya, itu adalah orang spesial buat saya. Saya tidak perlu membeda-bedakan seperti itu. Makanya saya belum membuka fitur pelanggan. Ada yang bilang, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu kan dari YouTube. Harusnya dimanfaatkan. Mungkin nanti akan ada saatnya saya manfaatkan, tapi tidak akan sebrutal orang-orang lain yang benar-benar membedakan YouTuber kecil, yang khusus, spesial dengan yang tidak. Bagi saya, kalau misalnya sudah ada informasi yang saya ketahui, akan saya langsung bagikan di video ini. Jadi saya tidak akan terlalu mengambil keuntungan dari YouTuber-YouTuber kecil. Semuanya bisa menyimak di video saya ini. Apapun yang saya ketahui, akan saya bagikan di sini. Seperti itu. Karena banyak YouTuber besar yang saya lihat itu sudah terlalu memanfaatkan YouTuber pemula. Terlalu memanfaatkan YouTuber pemula dengan membuat kelas-kelas tertentu, membuat pelatihan-pelatihan tertentu. Ya mungkin ada bagusnya ya. Bagusnya adalah kita bisa berinteraksi secara langsung dengan sang mentor tersebut, tanpa dibatasi oleh video yang, apa namanya, dibatasi oleh ruang yang kita hanya menonton video, tetapi di sini kita bisa berinteraksi, kita bisa bertanya langsung kepada beliau. Itu mungkin manfaatnya, tapi bagi saya, saya rasa apa yang saya ketahui ini sudah saya bagikan semua di sini. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Dan saya belum siap untuk menjadi mentor-mentor seperti orang-orang tersebut. Makanya saya belum buka. Jadi ini bisa menjadi jawabannya untuk teman-teman yang kemarin sempat bertanya, bang, kenapa tidak dibuka fitur pelanggannya. Ya saya belum siap, saya belum seperti YouTuber besar yang sudah membuka fitur pelanggannya. Tetapi apa yang saya ketahui saya bagikan di sini, dan apa yang teman-teman ingin tanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan akan saya jawab di video berikutnya. Jadi itulah jawaban saya kenapa saya belum membuka fitur pelanggan. Semoga ini bisa menjawab, dan sekian video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.